Reformata Atau bisa menghubungi Jakarta Melalui 021-392-4229 021-392-4229 Atau melalui SMS di 0811-99-1087 0811-99-1087 Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan Yayasan PAMA Pelayanan media Antioquia Yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Tabloid yang terbit sekali sebulan Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotbah yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata setempat Seluruh keuntungan dari hasil penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan Di pedesaan melalui Yayasan Mika Yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan PAMA lainnya Di kota Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, Medan Dan menyusul kota-kota lainnya Kini tibalah saatnya kita menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama Pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Baik sesudah kita akan membuka Alkitab kita Dari kitab Nehemiah Pasal yang pertama Satu perikop ini akan kita baca Nehemiah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Nehemiah pasal 1 Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Saya baca satu, saudara dua, terus hingga ayat yang ke-11 Dari Nehemiah pasal yang pertama Riwayat Nehemiah bin Hakalya pada bulan Kisle Tahun ke-20 ketika aku ada di Puri, Susan Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku Dengan beberapa orang dari Yehuda Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yehudi yang terluput Yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem Kata mereka kepada aku Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan Ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah Tembok Yerusalem telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Ketika aku dengar berita ini Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit Kataku, iya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dahsyat Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya Terhadap orang yang kasih kepadanya Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Berilah telingamu dan bukalah matamu Dan dengarkanlah doa hambamu Yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam Bagi orang Israel Hamba-hambamu itu Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu Juga aku dan kaum keluarga ku telah berbuat dosa Kami telah sangat mengikuti perintah-perintah Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Yang telah kau tetapkan kepada Musa Hamba-mu itu Ingatlahkan firman yang kau pesan pada Musa Hamba-mu itu Ya ini bila kamu berubah setia Kamu akan ku cerai beraikan di antara bangsa-bangsa Tetapi bila kamu berbalik kepada aku Dan tetap mengikuti perintah-perintahku Serta melakukannya Maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit Akan ku kumpulkan mereka kembali Dan ku bawa ke tempat yang telah ku pilih Untuk membuat namaku diam di sana Bukankah mereka ini hamba-hambamu Dan umatmu yang telah kau bebaskan Dengan kekuatanmu yang besar Dan dengan tanganmu yang kuat Sebelah sama-sama satu ya Iya Tuhan Berilah telinga kepada doa hambamu ini Dan kepada doa hamba-hambamu Yang rela takut akan namamu Dan biarlah hambamu berhasil hari ini Dan mendapat belas kasihan dari orang ini Ketika itu aku ini juru minuman raja Sesuai yang terkasih Menarik sekali bagaimana Tuhan ingin menyelesaikan persoalan orang Israel Ingat orang Israel pada waktu itu ada pada posisi yang sulit Ini merupakan tiga titik bagaimana orang-orang Israel pulang dari pembuangan Jadi latar belakang dari peristiwa ini adalah orang-orang Israel di pembuangan Di dalam pembuangan mereka terhina Di tempat pembuangan mereka menjadi orang-orang yang tidak ada harganya Di tempat pembuangan mereka berteriak dan berseru kepada Tuhan Di pembuangan itu mereka sangat menyakitkan Nah sesudah terbuang kurang lebih 70 tahun Lalu mereka tiba masa kembali Nah tetapi perhatikan dulu bagian ini Ada dua titik yang menyakitkan bagi orang Israel Pertama waktu di Mesir Tetapi separoh dari perjalanan di Mesir itu adalah masa manis Karena orang masih mengingat Yusuf Separohnya lagi sudah susah Dan mereka tertindas Lalu dibawa menuju kepada tanah kanaan Tetapi karena kemudian hidup mereka pun tercelah Mereka melakukan banyak kesalahan dan menyembah berhala Tuhan menampar Israel dan menghukumnya Dan mereka terbuang ke Babel Di bawah pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel yang sangat terkenal itu Nah mereka dibuang ke Babel Akhirnya Yehuda senggang Kosong melompong Israel juga sudah hancur semuanya Nah pada waktu di pembuangan kurang lebih 70 tahun Mereka dikodok mereka dihajar habis-habisan Nah disanalah Daniel berada Waktu kita membaca cerita tentang Daniel Muncul orang-orang yang luar biasa Salah satunya adalah Nehemiah Yang juga terpakai di istana Dan menjadi juru minum raja Artinya cerita ini mau mengisahkan pada kita Di pembuangan sekalipun Anak Tuhan yang sungguh-sungguh selalu bisa berprestasi Di pembuangan yang sakit sekalipun Anak Tuhan yang serius selalu bisa mengukir nilai-nilai Daniel Kawan-kawannya Sadrak, Mesa, Bet, Nego Itu orang top Nehemiah juga ya Karena untuk menjadi juru minum raja Itu gak gampang Itu bukan tukang kasih minum kayak di rumah kita Juru minum raja itu kelasnya tinggi Karena itu adalah orang yang sangat dipercaya raja Juru minum raja itu orang paling berbahaya Karena kalau dia jahat dan meracun minuman raja Habis nyawa raja di tangan juru minumnya Karena itu Itu sangat serius posisinya Nah hebatnya Nehemiah orang buangan Justru masuk dalam link dipercaya Terpercaya oleh raja Jadi Nehemiah selalu punya waktu untuk bicara dengan raja Kasih tau pergumulan, kasih tau persoalan Hebat sekali Itu berita manisnya Berita tidak manisnya adalah Totalitas orang Israel menjadi orang buangan Dan yang ada di Yerusalem pun Masih silih berganti mengalami kesulitan Rombongan pertama memang sudah kembali Di bawah pimpinan Zero Babel Nah rombongan ini kembali Projek pertama yang mereka kerjakan adalah Membangun baik Allah Nah itu Hagai mengkritik Ketika umat itu lupa Pulang-pulang mereka pikirin rumah mereka Tetapi bukannya baik Allah Nah itu tadi kebaktian pertama Gelombang kedua itu dipimpin oleh Esra Yaitu melakukan pembaruan kembali Reformasi terhadap semangat Akan Alkitab atau Taurat Tentu pada waktu itu perjanjian lama Diingatkan lagi Bagaimana kembali kepada prinsip-prinsip Taurat Bagaimana kita hidup serius Mereka dilarang Untuk kawin dengan orang-orang kafir Orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Nah itu gelombang kedua Tadi kebaktian kedua Nah sekarang kebaktian ketiga Ini gelombang ketiga Karena memang tiga gelombang Israel pulang Yaitu dibawa ke pemimpinan Nehemiah Projeknya apa? Projeknya adalah Bagaimana membangun tembok Yerusalem Ada apa? Karena ternyata Yerusalem pusat kebanggaan Yerusalem pusat keagamaan Yerusalem yang menjadi pusat Dari peradaban orang-orang Israel Ibu kotanya Tempat yang luar biasa Sejarah yang hebat itu Terpuruk gak karu-karuan Temboknya sudah dihancur-hancurkan Tentu saja Tidak semua orang senang mereka kembali Orang-orang lain Yang bukan Israel Yang ada di Yerusalem Yang ada di sekitar situ Pasti lebih senang Orang Israel tidak balik Supaya mereka bisa menguasai semuanya Dan mereka pasti merasa Kalau Israel balik Ini akan menjadi masalah Karena itu mereka coba menekan Dengan membuat gelisah orang Israel Supaya orang Israel pergi Salah satu caranya apa? Rubukan temboknya Ancam mereka Ketegangan hebat sekali Jadi pulang dari pembuangan Sebuah masalah selesai Tapi sampai di tempat kediaman Sebuah masalah lain menanti Pulang dari kepembuangan Itu berarti bebas Tapi sampai di kampung halaman Tidak ada lagi tempat yang tenang Tragis ya Mereka seperti dikurung Dalam situasi yang sangat pelik Dalam situasi yang sangat sedih Apa yang dilakukan oleh Nehemiah Ketika mendengar berlika bahwa Yerusalem Menjadi daerah yang sangat berat Apa yang dilakukannya Nehemiah Ketika dia mendengar Bagaimana Yerusalem terbongkar Pintu-pintu gemangnya telah terbakar Nehemiah menangis Bukan karena cengeng Awas Nehemiah menangis Bukan karena cengeng Tetapi Nehemiah adalah seorang pemimpin Yang mempunyai kepekaan yang luar biasa Ia sangat peka Itu sebab doanya Kalau kita lihat hebat sekali Ia menangis Bukan menangis Karena kehilangan mainan Ia menangis Bukan karena ia kehilangan harta benda Ia menangis Karena bangsa Yang harusnya dipimpin Tuhan Bangsa yang besar Bangsa yang janji di pelihara Tuhan Sekarang menjadi bangsa yang terpuruk Tempat tinggalnya saja pun Temboknya babak belur Bagaimana Nehemiah tidak menangis Hancur sebuah kebanggaan Tetapi Nehemiah Menangis Karena sebuah kepekaan yang hebat Nehemiah menangis Karena mengerti Sesuatu yang tidak boleh terjadi Sudah terjadi Kepahitan, kegitiran datang silih berganti Tetapi Di dalam kepekaan itu Ada sebuah Kesadaran Atau pengertian Yang sangat luar biasa Ini yang menarik Yaitu Nehemiah Tahu betul Kenapa itu terjadi Itu sebab dia tidak berkata Ya Tuhan Kenapa yang kau biarkan ini terjadi Ya Tuhan Kembalikan semuanya Tidak Tetapi Nehemiah Langsung menangis Dan mengakui dosa-dosa Yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya Oleh bangsanya Dan memang itu menjadi dosa yang berantai Nenek moyang mereka Menjadi nenek moyang yang menyembah berhala Nenek moyang mereka Mengabaikan kebenaran Nenek moyang mereka Membuat patung-patung Nenek moyang mereka Telah membuat Tuhan murka Membuat mereka terbuang Tapi rupa-rupanya Pelajaran belum selesai Itu sebab pada waktu Kembali dari pembuangan Tuhan tetap Mengizinkan Kesulitan demi kesulitan Merintangi kehidupan Israel Karena itu Nehemiah berdoa Untuk bangsanya Ampunilah nenek moyang kami Ampunilah bangsa-bangsaku yang berdosa Tetapi yang menarik ketika dia juga berkata Ampunilah aku dan keluar Kepekaan Yang diikuti oleh sebuah kesadaran Akan keadaan diri Itu sangat menarik sekali Melahirkan sebuah pemahaman yang benar Kepekaan Disertakan kesadaran situasi Membuat Nehemiah Menjadi seorang yang tepat Menganalisa sebuah masalah Oleh karena itu Sesuatu yang kekasih Nehemiah menangis Berdoa Dan mereka berpuasa Menjerit kepada Tuhan Sesudah peristiwa ini selesai Sesudah apa yang dikerjakannya selesai Beres? Tidak Kemudian Nehemiah mulai merancang sesuatu Dengan pertolongan Tuhan Dan dia meminta kepada Tuhan Sebuah permintaan yang sangat menarik Aku sadar Aku salah Tapi aku pun tahu Aku harus berkarya Maka Nehemiah tidak berhenti Dalam sebuah pengakuan dosa Nehemiah tidak berhenti Hanya doa dan puasa Nehemiah bergerak Nehemiah bertindak Dan dia berkata Ya Tuhan Tolonglah hambamu ini Berikan aku keberhasilan Saya kira cukup banyak gereja Untuk tahu apa yang menjadi persoalan Tetapi tidak mau mengerjakan Untuk menyelesaikan persoalan Buat apa ya? Kita rapat tahu masalah Tapi tidak ada yang mau bergerak Untuk menyelesaikan masalah Itu namanya menyakitkan Tahu masalahnya? Tahu Siapa yang kerjakan? Tidak ada Tahu apa yang kurang? Tahu Siapa yang mau ngasih? Tidak ada Wow itu lebih menyakitkan Lebih baik tidak tahu masalah Dan tidak ada tahu kerja Selesai semua Karena memang sama-sama tidak tahu Tapi kalau tahu masalahnya Tahu caranya Tetapi tidak ada yang mau melakukannya Sakit sekali Nehemiah lain Dia tahu-tahu Dia minta Tuhan Majukan aku Sampai kemudian dia maju Dan minta izin kepada raja Itu tidak gampang Maka Nehemiah berani bertindak Kepekaannya ada? Ada Kesadarannya kandralita ada? Ada Yang ketiga apa? Keberaniannya ada? Ada Nehemiah punya keberanian Keberanian menghadap kepada raja Ini kalau cerita dibaca semua Hebat Jadi Nehemiah menghadap raja Minta undur diri Ih Undur diri dari apa? Jabatan juru minum raja Loh-loh-loh Mau kerja apa? Orang kan kalau mundur dari kerjaan Ada kerjaan lebih bagus Ini justru resiko Berat sekali Tapi Nehemiah berani Tapi Nehemiah berani Karena menyadari tugas dan tanggung jawab Yang diemban olehnya Karena itu dia tidak Mengenak-enakan dirinya sendiri Sekalipun memang dirinya sudah betul-betul enak Di istana Jadi juru minum raja Ngapain repot-repot pulang Ke Yerusalem Ngapain repot-repot mengadu nasibnya Mengapain repot-repot Karena sudah jelas-jelas Di Yerusalem ada masalah yang berat Masalah yang sulit Masalah yang pelik Tetapi Nehemiah tidak peduli Ia tidak peduli dirinya Ia tidak peduli persoalannya Ianya peduli Apa yang harus dilakukannya Dan ia pulang Ia punya keberanian Melepaskan jobnya Ia punya keberanian Melepaskan kenikmatannya Ia punya keberanian Melepaskan semuanya Dan dia pergi Tetapi semua keberanian Hanya keberanian Tanpa kemauan Saya kira juga sulit Maka Nehemiah Mempunyai kemauan Untuk mewujudkan Keberanian yang sudah ada Dan dia maju Suruh sutera Dari Kepekaan Kepada kesadaran Kepada keberanian Kepada kemauan Untuk bertindak Itu menjadi sesuatu yang sangat hebat Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Tetapi semua rasanya akan menjadi kurang Kalau tidak ada Kemampuan Berbahagialah Nehemiah punya Kemampuan Mau Bagus Mampu Perlu Mampu Baik Tapi mau Harus Mampu Tidak mau Ya buat apa Mampu Tidak mau Payah Tapi mau Tidak mampu Juga repot Mau dan mampu Wah itu luar biasa sekali Dan itu Nehemiah Dia juru minum raja Dia orang terpelajar Dia tahu situasi Dia tahu strategi Dan dia berjalan Sesuatu Nehemiah menjadi contoh-contoh yang indah di dalam Alkitab Bagaimana kita mau menggalap sebuah pergerakan di tengah-tengah kehidupan kita Tidak cukup hanya mau Tapi harus mampu Tidak cukup hanya mampu Tetapi juga harus mau Kemampuan itu berbicara Tentang pemahaman kita Kemampuan itu berbicara Tentang apa yang ada pada kita Dan kemauan berbicara Tentang hasrat diri Yang harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita Nehemiah punya semuanya Nehemiah punya kesadaran Nehemiah punya kepekaan Nehemiah punya keberanian Nehemiah punya kemauan Nehemiah punya kemampuan Nehemiah bertindak Ia sekarang bertindak untuk Tuhan Ia tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya Ia hanya peduli apa yang harus dilakukannya Hatinya pedih Hatinya sedih Tembok Yerusalem bukan sekedar tembok Tapi itu menjadi simbol Bagi orang Israel Kehancuran tembok Sama dengan kehancuran martabat Israel Kehancuran tembok Sama dengan kehancuran identitas Israel Karena itu menjadi penting bagi mereka Kembali Karena Yerusalem adalah pusat peribadatan Kembali Karena Yerusalem adalah pusat ibu kota Kembali Karena Yerusalem adalah identitas Umat Tuhan Maka menarik sekali Ketika kemudian Nehemiah kembali Untuk membenahi dan memberaskan segala sesuatunya Nehemiah kembali Lalu berjuang Di tengah-tengah kehidupan itu Saya suka pada waktu dia berdoa Ya Tuhan Berilah telinga kepada dua hambamu ini Dan kepada dua hambamu-hambamu yang rela Takut akan namamu Dan biarlah hambamu berhasil hari ini Dan mendapat belas kasihan Dari orang ini Ketika itu aku juru Minum Raja Maka Nehemiah maju Nehemiah bertempur Menjadi pertanyaan yang sangat serius Bagi kita di dalam kehidupan kita Waktu saudara bergereja Apa yang saudara pikirkan? Kebaktian pertama tadi kita belajar Seringkali kita gereja adalah gereja Kita adalah kita Maka hidup kita yang paling pentingnya Hidup kita Gereja yang nomor lima Rumahku harus bagus Gerejaku bodoh amat Kira-kira begitu ya Nah itu perilaku orang Israel Mereka punya sejuta alasan Untuk membangun rumah mereka Karena mereka pulang dari pembuangan Tidak punya rumah Tetapi Tuhan marah Kalau Tuhan di nomor duakan Itu sebab Tuhan menuntut rumahnya Di nomor satukan Orang Israel Sudah membangun rumah Tuhan Tetapi orang Israel Membangun rumah Tuhan Tuhan juga tidak mau Kalau mereka melakukan kesalahan Mereka ada di dalam kekafiran Tuhan tidak mau Kalau kemudian orang-orang Israel Hidup Bersama orang-orang kafir Dengan cara kafir Jadi bangun rumah Tuhan Bangun Tapi tidak boleh dengan cara kafir Maka orang-orang kafir Tidak ada boleh di sana Hanya orang yang mengenal Tuhan Kenapa? Karena Tuhan tidak sekedar menuntut rumahnya Tetapi juga kesucian rumahnya Tembok Jerusalem menjadi tembok penting Menggambarkan prestis Daripada rumah Tuhan Jerusalem tembok itu menjadi penting Karena di tengah-tengahnya ada rumah Tuhan Masa ia rumah Tuhan temboknya rumuh Kira-kira begitu ceritanya Ayo bangun Maka dibangunlah Jadi tiga pembangunan tadi Baik rumah Tuhan Baik Allah Maupun kembali kepada Taurat Kebangunan kebenaran Maupun membangun tembok Jerusalem Tiga-tiga ini penting Ini bukan seperti kita membangun tembok rumah Begitu ya Atau tembok kota Beda Ini bukan bangun tembok sekedar menahan serangan musuh Bukan itu saja Ini ada arti yang lebih dalam lagi Karena Tuhan pernah membangun Dan apa yang dibangun Tuhan itu Tuhan mau dibangun kembali Tapi jangan lupa Itu rubuh Karena Tuhan menghukum umat Maka umat harus kembali membereskannya Supaya mereka tahu Tuhan yang menolong Adalah juga Tuhan yang bisa menghukum Tuhan itu serius Itu sebab Nehemiah berkata Tolong aku Oleh karena itu sesuatu kita belajar Di tengah-tengah kehidupan kita Bagaimana seharusnya pergumulan Demi pergumulan Kita lewati Pertarungan Demi pertarungan Kita jalani Tuhan Tidak pernah Meninggalkan kita Tidak ada yang salah dalam hidup ini Kesulitan Kepahitan Saya katakan seringkali menjadi guru yang baik Untuk mendatangkan kenikmatan Pergumulan persoalan Menjadi poin-poin penting Menjadi proses pengujian Siapa Kita Kemarin anak-anak sekolah Mulai mengikuti apa yang disebut Ujian akhir nasional gitu ya UAN Waduh Kasian banyak anak-anak Tidak lulus 13 SMA di Jawa Tengah Kelulusannya 0% Ngeri sekali Lepas daripada pro-kontranya Sekolah yang kami dirikan di Kalimantan Puji Tuhan Ya Lulus 100% Nomor 1 tingkat kabupaten Nomor 16 tingkat provinsi Nomor 16 itu dari 300 SMA Nah kita nomor 1 Eh nomor 16 Jadi kalahnya cuma sama ibu kota provinsi ya Pontianak, Sambas Yang memang sangat maju sekali Daerah kita itu kan kabupaten baru Pemekaran dari kecamatan Penduduknya 90% Kristen 86% Di bawah garis kemiskinan Jadi mau bertarung sebenarnya aneh Mana bisa Tetapi lulus Mau Bagus Tapi mampu Perlu Bayangkan sosra Mestinya Secara teori Tidak bisa 100% lulus Mestinya Secara teori Tidak bisa nomor 16 dari 300 Atau nomor 1 dari 3 buah Dari berapa pulas Sekolah 16 sekolah Mana bisa Tapi ternyata bisa Saya mulai memikir Dan mulai membayangkan Kesulitan demi kesulitan Yang ada di tengah-tengah kehidupan Bukanlah tembok mati Yang membuat kita mentok Lalu gak bisa bergerak No Pergumulan persoalan Tekanan himpitan Itu cuma masalah kecil Yang harus diselesaikan Di tengah-tengah pergumulan Dan Pertarungan kehidupan Yang kita perlukan adalah Sebuah kepekaan Kesadaran Akan Tuhan Mau apa dalam hidup ini Tapi justru Itu yang sering kali Kita gak tau Tuhan mau apa Yang kita tau Kita mau apa Ini yang jadi persoalan Kita mau apa Kita tau Kita mau apa Kita doa Kita mau apa Kita paksa Tuhan Tuhan mau apa Kita gak tau Tuhan mau apa Kita gak mau tau Ya susah urusannya Lalu kayaknya kita doa Mentok dulu Kan begitu Ya susah sih Doanya tidak selaras Dengan kehendak Tuhan Kalau doa selaras Dengan kehendak Tuhan Indah sekali Paulus masuk penjara pun Dia gak nyesel Karena dia mengerti Tuhan menyertainya Maka di penjara pun Paulus gak berhenti Memberitakan Injil Hebat ya Tadi di kebaktian kedua Saya sharing Hari ini ada beberapa Anak-anak Tuhan Pendeta Di Indramayu Masuk penjara Bukan karena mencuri Bukan karena menipu Bukan karena korupsi Tapi karena memberitakan Injil Tragis Ya Jadi mereka di Indramayu Bawa anak-anak sekolah minggu Untuk kebaktian Anak-anak sekolah minggu Yang seringkali diabaikan orang tuanya Sebetulnya sih Orang tua tidak terlalu keberatan Tapi ada kelompok yang Ya biasalah Dan yang hebatnya lagi Bisa dijebloskan ke penjara Ini memang jadi susah urusannya Ya Tidak jelas nanti hukumannya itu Jatuh berapa lama mereka akan dipenjar Tapi satu yang pasti Koruptor kelas kakep Di Jakarta Kemarin bebas murni Satu yang pasti Ya Bahwa orang yang sudah jelas-jelas membunuh Dapat pengurangan yang besar sekali Satu yang pasti Terlalu banyak penjahat-penjahat Hukumannya ringan sekali Tapi pendeta karena memberitakan Injil Bisa dipenjarakan Tidak tahu mau kemana bangsa ini Ya Bangsa itu Kalau kebablasan itu repot Bangsa itu Kalau liar itu repot Karena bangsa kalau liar jadi Bangsat gitu ya Bangsat sama bangsa itu Bedanya cuma T Tapi T itu tidak tertip Jadilah bangsat Kalau tertip Tidak jadi bangsat Tapi jadi bangsa Maka bangsa sama bangsat itu ngeriak Wah kalau kita bangsa seneng Tapi kalau jadi bangsat Mau jadi apa Bahaya Maka kita juga harus doa baik-baik Pekah kan Tapi jangan cuma doa Lalu sembunyi di kamar Lalu bilang Tuhan aku berdoa Karena inilah talentaku Untuk merubah itu Biarlah orang lain Panggilannya berbeda-beda Wah enak benar kamu suruh Tidur aku yang disuruh berjuang Mana boleh Hari ini reformata Edisi ini memuat itu Nah kita terus akan ikuti Jadi di tabulet reformata Kita coba mulai melihat Dari berbagai sudut Kemarin Gus Dur masuk Mentok juga Ini agak serem juga kasusnya Khususnya Jawa Barat Agak panas sekali Karena Jawa Barat Pernah menfatwa Ini juga Sebagian sih ada orang Kristen juga Yang nakal juga begitu ya Di Jawa Barat kan dulu ada Fatwa Untuk Membunuh Fatwa mati ya Terhadap pendeta Suradi Tapi memang kebangetan sih Kalau saya bilang ya Pendeta ini yang mengatakan Nama Allah itu adalah Nama berhala Jadi orang kisah tidak boleh sebut Allah Karena Allah orang Islam berhala Ya ngamu orang Islam Dan saya pikir itu wajar-wajar saja ya Masa agama orang lain dikomentarin Ya kan kacau juga Nah sekarang dia dipotong mati Tapi Jawa Barat sangat Jadi sensitif Lalu beredarnya traktat-traktat Yang akan mentargetkan Kristen Untuk orang-orang Sunda Jawa Barat makin memanas Jadi bergerak sedikit Mereka sikat Sudah banyak gereja di Jawa Barat Yang ditutup Di Bandung udah kurang-kurang Kalau pinggiran Jakarta itu Bekasi itu kan masuk Jawa Barat ya Sekarang ke atas itu Wah itu berat sekali Sulit Tetapi saya membayangkan Nehemiah Mau bangun tembok Jerusalem Teror kiri teror kanan Disikat sana disikat sini Mau diserbu Diancam Tapi Nehemiah maju terus Dan terus berdoa Dan terus berteriak ya Tuhan Tolonglah Berpacu dengan waktu Kejar-kejaran Bukankah seharusnya orang Kristen seperti itu Karena itu mari yuk kita belajar hidup baik-baik Mari kita belajar hidup benar Supaya kita jadi berkat bagi banyak orang lain Itu saja pun belum tentu Orang menghormati kita kan begitu Belum tentu menghargai kita Tetapi Ketika bagian kita sudah kita lakukan Percayalah Berkat Tuhan pasti melimpa dalam hidup kita Jadi jangan cuma mau berkatnya Tapi tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya Jangan cuma mau berkatnya Tetapi tidak berani berjalan di tengah-tengah kesulitan Yang Tuhan perintahkan kepada kita Oleh karena itu sesudah Bagi saya sebetulnya persoalan orang Kristen adalah Bukan apa persoalannya Tapi berapa kuat kesehatiannya Bukan apa masalahnya Tapi berapa kuat Apa kebersamaannya Ini perlu sekali Kalau orang Kristen bersama-sama bergandengan tangan Semua mudah ya Jemaat kalau pegang-pegangan tangan Mau bikin apapun gampang Semua rasanya nikmat Karena kebersamaan sudah meringankan beban Kebersamaan sudah menghilangkan Sebagian persoalan Dan itu keberuntungan Nehemiah Karena akhirnya banyak orang-orang di belakang Nehemiah Yang siap maju Dan siap maju Dan siap maju Baik kita akan melakukan pertempuran itu Baik kita akan melakukan pembangunan itu Keberuntungan Nehemiah Karena punya banyak teman-teman yang mau melakukan Pendeta-pendeta yang dipenjara Dindra Mayuk Tentu saja menyedihkan Anaknya Suaminya Pasti mengalami kesedihan Tak jelas kasusnya Tapi yang menguntungkan adalah Ketika kemudian pendeta ini kita wawancara Dan mereka berkata Kami tidak takut Apapun yang terjadi Terjadilah Biar Tuhan yang membela dan menolong kami Saya kira itu memang perlu Tetapi saya percaya sekali Pengalaman itu Masuk ke penjara Kalau direspon secara positif Pasti akan menjadi kekuatan lagi kan Untuk berangkat lagi Melakukan tugas-tugas penginjilan Pasti makin berani Unik ya Memang persoalan seringkali takut sekali Tapi waktu kita sudah didorong masuk ke persoalan Lepas dari situ Persoalan kedua kita jadi lebih berani Yang pertama itu selalu memang ekstra sulit Tapi waktu tembus, 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 tembus Maju dan maju Itu lolos Kita kemudian keberanian ekstra Kalau preman-preman itu Jagoan-jagoan itu ya Gali Jagoan-jagoan itu ya Gali begitu Itu menjadi jagoan kenapa? Karena sudah sering berkelahi Makin sering berkelahi Makin jago dia Makin berani dia Kita yang tidak pernah kelahi Suruh berkelahi Biar badan kita gede Lawan kita kecil Sering kelahi Ya kita takut juga Tapi kadang-kadang bilang Gila badan lu gede Hajar, hajar Belum ngajar juga kita udah ngeri duluan Digentak sama yang kecil kita ngeri Karena yang kecil sudah biasa berkelahi Jadi saya kira Tuhan gak salah ya Kalau izinkan kita mengalami berapa keselidatan Kita bisa lewat Bisa lolos Bagus sekali Iman kita makin kuat dan makin tumpuh Maka pembangunan tembok Yerusalem yang penting ini Dipompah dan disuruhkan Maka kita kembali lagi kepada diskusi tentang kita Bagaimana kita disini Kalau Nehemia disana Menyelesaikan tugasnya Bagaimana kita disini Harus membereskannya Maka pertanyaannya sekarang Apakah kita punya kepekaan Apa yang sedang terjadi Di sekitar kita Itu pertanyaan pertama Punyakah kita kepekaan Apa yang sedang terjadi di sekitar kita Atau kita tidak punya kepekaan sama sekali Kita gak tau Dan kita gak mau tau Yang kedua susrah Apakah kalau kita punya kepekaan Kita punya kesadaran Mengapa itu terjadi Dan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita Kita tau betul Semua itu Untuk apa buat kita Kalau ada Betapa indahnya hidup kita Pak David Lagi proses mau transplantasi ginjal Saya ingat betul waktu dulu saya sakit Saya juga ngeri-ngeri waktu sakit Waduh kacau nih begitu ya Gimana ini Gimana itu Apalagi saya waktu itu kondisinya lain lagi Operasinya mau Uangnya gak mau Karena uangnya gak ada Tapi waktu Tuhan bikin semua beres Baru saya ngerti Untung Aku pernah sakit Dan untung Waktu sakit gak punya uang Karena apa Karena aku selesai operasi Dan uangnya datang dari mana-mana Gak ngerti saya Untung aku pernah sakit Jadi aku pernah ngalamin Bagaimana Tuhan nolong aku Kalau aku gak sakit Aku gak tau Tapi untungnya itu sesudah kejadian Sebelum kejadian Berat amat ini Tuhan Kan begitu ya Berat sekali untuk mengatakan Thanks Lord Untung Nehemiah punya masalah Untung Tembok Yerusalem Diancam orang Dirubukan orang Karena dengan demikian Nehemiah bisa membuktikan Bahwa dia adalah anak Tuhan Kalau Tuhan mah gak perlu dibuktikan Kita yang perlu dibuktikan Kita ini anak Tuhan apa bukan Kalau Tuhan mah gak usah diomongin Tuhan mah besar sekali Hebat sekali Kita yang perlu Nah untuk itu kan perlu persoalan kan Menarik ya Jadi untung sekali saya pernah susah Untung sekali saya pernah sakit Dalam kondisi yang berat Kesadaran Bahwa Tuhan pasti tolong saya Jangan takut Hari ini saudara punya persoalan apa Punya pergumulan apa Tekanannya apa Bagaimana orang mau mengancam saudara Jangan takut Kalau Nehemiah bisa menyelesaikan Pembangunan tembok Yerusalem Masa iya kita tidak bisa Kita tau sama-sama anak Tuhan kan Kecuali Saudara bukan anak Tuhan Tapi anak hantu Urusannya lain lagi Tapi kalau saudara anak Tuhan Gak perlu takut Maju dong Dan kalau kau anak Tuhan Makanya mesti berani Kenapa takut Berani dong Loh kok berani Loh iya Tuhan bilang kau Aku akan menyertai kau hingga Kesudahan zaman ini Lalu kenapa takut Apa yang kau takutkan Ketakutan hanyalah Bayangan yang kita bangun Ketakutan adalah Keterbatasan kita Terhadap semua masalah Kita mau bikin Nanti kalau begini-begini Pasti begini Habis aku No Disitu kita maju Karena kita tau Keberanian muncul Bukan karena kita kuat Tapi keberanian muncul Karena kita tau Tuhan kita kuat Maka Tuhan akan tolong kita Apa yang kita takut Tapi awas Berani sih berani Mesti mau maju dong Ukur-ukur kan begitu ya Mesti mau maju Mau sih mau Tapi mesti mampu dong Hitung-hitung Ukur dirinya Jadi kalau Tuhan kasih kita A ya Allah Kalau Tuhan kasih kita B Ya B lah Kalau Tuhan mau kamu nyanyi Kenapa takut Kalau memang kamu penyanyi Nyanyi dong Nguliakan Tuhan Tuhan mau kamu kotba Kotba dong Beritakan kebenaran Tapi kalau Tuhan mau Kamu jadi bisnis Ya jadi bisnis Jangan paksakan diri Jadi pengkotba Talentannya beda Ya silahkan Kalau kamu bisa nyanyi Bagus kotba dua-dua Oke Tapi kalau bagus nyanyi Kotbanya jelek Ya jangan kotba Kotba bagus nyanyi jelek Jangan rekaman Rugi yang beli nanti Pendeta populer Populer Suara jelek Ya kok masuk rekaman Kacau semuanya Jangan Jangan dipaksa Ya biar bung cc aja Nanti yang rekaman Suaranya bagus Masa saya ikut-ikut rekaman Saya disuruh rekaman Dibayar berapa Ketika saya tidak mau Kenapa Tidak bakat saya disitu Saya bukan penyanyi Lu bapak gak bisa nyanyi Bisa Jangan bilang aku gak bisa nyanyi Tapi bisa nyanyi sama penyanyi Itu dua hal yang berbeda Lu iya dong Iya kan Lain sekali Kalau bisa kan sekedar Bisa Tapi suara bagus apa enggak Nanti dulu Tekniknya oke apa enggak Sebentar dulu Lain-lain itu Nah oleh karena itu Sesudah Kesadaran akan kemohon Tadi kita bangun Itu kita olah dalam hidup kita Dan kita maju Lalu apa yang mau kita takutkan Karena Tuhan akan bertindak bagi kita Tuhan akan menolong kita Menjadi pemenang Di tengah-tengah kehidupan kita Kiranya kebersamaan Seperti itulah bangun Maka gelombang Satu Gelombang dua Gelombang tiga Pulilah Yerusalem Terbangun Memang itu bukan setahun dua tahun Puluhan tahun Itu digarap Sampai kemudian pulih lagi kehidupan orang-orang Israel Kembali Ke tanah air Yang Tuhan janjikan Tuhan pulihkan lagi Tapi perlu orang-orang seperti Zerubabel Perlu orang-orang seperti Esra Perlu orang-orang seperti Nehemiah Gereja ini mau digerakkan Gereja ini mau dibangun Perlu banyak orang Bukan satu orang Yang bahu-membahu Mau bergandengan tangan Menggarap sebuah pekerjaan Baru kita akan melihat Betapa indahnya Kita melaini Tuhan Luar biasa Maka disitulah Kenikmatan yang hebat Sesuara Bagaimana kemudian Kemajuan demi kemajuan Bisa mewarnai hari-hari kita Dan kita akan mengalami Hal yang luar biasa Di dalam kehidupan kita Jangan Pernah takut Terhadap apapun Maka begitu juga lah Kita dituntut Untuk menjadi pelaku-pelaku Di dalam rumah kita Apapun kesulitan kita Apapun pergumulan kita Apapun permasalahan kita Jangan Takut Mintalah kepada Tuhan Dan katakan Berkati kedua tanganku ini Ya Tuhan Supaya apa yang kukerjakan Berhasil Berkati kedua kakiku Supaya ketika aku melangkah Melangkah Ketempat yang tepat Berkati ya Tuhan Otakku Supaya aku berpikir Dengan jeli Bisa membaca situasi Maka biar Tuhan Memberkati hidup kita Sehingga apapun yang kita kerjakan Menjadi berhasil Nehemiah Bekerja Dengan yang berat Tembok sudah rubuh Pagar sudah dibakar Sepertinya tidak ada harapan Tapi Nehemiah selalu tahu Tuhan akan memberi keberhasilan Dan dia berdoa meminta itu Dia lepas Jabatan juru minum raja Dia pergi Maju Dan dia menyelesaikan pertempurannya Sekarang Disini Hari ini Giliran kita Dengan tugas-tugas kita Giliran kita Dengan pertempuran kita Masing-masing kita punya Pertempuran Yang Tuhan percayakan Masing-masing kita punya tugas Yang Tuhan berikan Ayo Bertempur Ayo Berperang Sebagai jemaat Saudara akan bertempur Berperang Mau bangun gereja Itu satu Yang lain Apa lagi Dalam rumahmu Apa lagi Tempat lain Apa lagi Saya pertempuran Saya makin jelas Bagaimana membangunkan Pedesaan Lewat pendidikan Dan kesehatan Saya akan bertempur Disana Takut pak Oh ya takut Putaran duitnya Berat banget Urusannya Sulit banget Bukan saja uang SDM nya bagaimana Kurang ini Kurang itu Tapi akhirnya Aku tahu Selangkah demi selangkah Kita bergerak Ternyata akhirnya Kita mengerti Tuhan yang memuaskan kita Bukan kita yang memuaskan Tuhan Tuhan menolong kita Bukan kita yang menolong Tuhan Tuhan yang menanggung risiko Bukan kita yang menanggung risiko Kalau Tuhan mau Apa yang tidak bisa Karena itu Seperti yang dikatakan Nehemiah Dengarkanlah kami ya Tuhan Hamba-hambamu Yang rela Melakukan kehendakmu Yang takut Kepadamu Karena aku tahu Engkau ada Di pihak kami Tuhan menyertai kita Tuhan menolong kita Jangan takut Kecuali engkau berdosa Beranilah Kalau memang engkau seorang yang rela Majulah Kalau engkau seorang taat Maka Tuhan akan memberkatimu Untuk membuatmu berhasil Di dalam hidupmu Amen Kita tunduk kepala Kita ambil waktu sesaat Kita renungkan bagian ini Siapa kita? Bagaimana kita? Di hadapan dia Tuhan kita Berdoa dengan jujur Kepadanya Bapak di dalam surga Kau tahu hati dan pikiran kami Kau tahu pergumulan kami Perjalanan hidup kami Karena semua datang darimu Atas izinmu Karena itu kami berdoa Berdoa berikan kami kekuatan Apa yang engkau mau Kami berdoa? Bagi gereja Tuhan tolong Tuhan tolong seluruh persiapan Memuji dan baik Memuji dan memuliakan Yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya Kepada mereka Kepada mereka yang memutarbalikan fakta Dan mereka boleh semakin dekat Kepadamu Terima kasih Tuhan Kami serahkan mereka dalam tangan pengasianmu Terus tuntun pimpin dalam cinta kasihmu Dan sekenap hidup kami Kami serahkan dalam tangan Tuhan Hanya di dalam satu nama yang ajaib Nama Yesus Kristus Tuhan kami Kami berdoa Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan Amen Kita telah mendengarkan firman Tuhan Yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sireit Bagi Anda yang merasa diberkati Dan ingin menjadi mitra pamah Dalam melayani Melalui doa, daya, dan dana Silahkan menghubungi kami di 021-392-4229 021-392-4229 Atau SMS di 0811-991087 0811-991087 Ikuti juga website kami Di www.yapamah.com Atau di www.reformatah.com Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Terima kasih